Pemirsa Presiden Jokowi menyatakan bahwa Presiden dan Menteri boleh berpihak di dalam pemilihan Presiden sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara. Presiden juga menyatakan ini terkait dengan hak politik, keluarga negara, dan jabatan politik yang dipegang oleh masing-masing pejabat negara. Namun hal ini justru menimbulkan kontroversi karena sebagai Kepala Negara, Jokowi Dodo harus menegakkan netralitas penyelenggaraan negara. Untuk membahas hal ini, kita sudah terhubung dengan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada, Zainal Arifin Mokhtar. Selamat pagi, Mas Zainal. Selamat pagi, Mas. Mas Zainal, pernyataan Presiden yang dinilai sebagian pihak ini dangkal dan berpotensi bisa menjadi pembenaran bagi Presiden itu sendiri, Menteri, dan juga seluruh pejabat yang ada di bawahnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan dalam pemilu 2004. Apa pentingnya Presiden memberikan pernyataan seperti itu, Mas Zainal? Saya kira memang kita harus tahu ya konteksnya memang ketika dia menjawab pertanyaan. Tetapi apapun itu, saya kira ada beberapa hal yang harus kita lihat dari konteks pernyataan Pak Presiden ini. Yang pertama, secara hukum pun sebenarnya ada perdebatan yang tidak sederhana. Satu, karena kampanye itu memang merupakan hak, tapi apakah itu bisa dilakukan dengan enak dan dengan mudah. Karena sebenarnya ada batasan-batasan yang diatur dalam undang-undang pemilu. Khususnya berkaitan dengan dia harus cuti, lalu kemudian dia tidak mulai menggunakan fasilitas negara. Tetapi pada saat yang sama, harus dilihat di konteks yang lebih luas. Dalam artian, kalau kita baca pasal 280, 281, ada pasal 282. Di mana di situ dikatakan, dia tidak boleh melakukan hal apapun, tindakan maupun keputusan yang itu bisa berakibat merugikan pasangan calon tertentu, ataupun menguntungkan pasangan calon tertentu. Nah, ini yang menjadi menarik melihat bagaimana membedakan antara Jokowi misalnya, hari ini dia membagikan beras atas nama kepala negara, besoknya tiba-tiba dia mengacungkan dua jari atas nama kampanye dengan bahasa bahwa dia sedang melakukan cuti. Yang beginian ini menurut saya butuh pemahaman, bukan hanya sekedar hukum, tetapi juga pemahaman yang jauh lebih luas. Apalagi, memang ini kasus yang agak berbeda. Kenapa? Karena kali ini dia berkampanye sebenarnya untuk anaknya sendiri, yang itu merupakan salah satunya menjadi kandidat jawab pres. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun secara hukum kita lihat, agak tidak wise bagi seorang presiden, apalagi dengan kondisi yang saya bilang tadi ya. Dia kepala negara, kepala pemerintahan, pada saat yang sama anaknya berkontestasi, dia harus memberikan contoh, banyak hal yang melekat pada dirinya, tidak wise apabila dia hanya melihat pada undang-undang pemilu saja. Yang saya bilang tadi, di undang-undang pemilu pun debatable-nya bisa banyak. Tapi kalau kita lihat di undang-undang lain, ada banyak sekali ketentuan undang-undang lain yang mengatakan bahwa presiden tidak boleh melakukan tindakan apapun yang menguntungkan kepentingan pribadinya. Di undang-undang 30 2014 misalnya, mengatakan bahwa dia sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan, itu nggak boleh melakukan tindakan apapun yang bisa menguntungkan keuntungan pribadinya dibanding kemudian kepentingan negara. Sama misalnya dalam undang-undang 2899 yang juga mencantumkan hal yang kurang lebih sama, bahwa presiden tidak boleh melakukan tindakan yang itu bukan untuk kepentingan negara, tapi melakukan yang itu berkaitan dengan kepentingan pribadi atau kepentingan golongannya. Nah artinya, di titik undang-undang pemilu saja saya kira presiden tidak wise, apalagi ketika dia tarik lebih luas ke dalam konteks undang-undang yang lebih luas, bukan sedang-sedang undang-undang pemiluan. Yang ketiga, kita harus ingat bahwa sumpah jabatan seorang presiden itu adalah berlaku adil. Dia melakukan, menegakkan hukum, adil, dan lain-lain sebagainya. Nah konteks itu, saya kira, sumpah presiden itu dijalankan untuk dia berjanji di hadapan seluruh masyarakat, semua golongan, bukan untuk nomor satu, nomor dua, atau nomor tiga tertentu. Harusnya dia berdiri di tengah. Nah yang keempat ini menurut saya yang lebih penting. Saya kira, wajah presiden yang lebih wise itu adanya di pidata dia, atau kemudian ucapan dia di tanggal 1 November yang tadi diciplikkan juga, yang dia menggunakan helm proyek itu. Ketika dia mengatakan bahwa pemerintah daerah, pemerintah pusat, kemudian ASN, TNI, Polri itu tidak boleh memihak. Nah menurut saya, yang genuine, yang wise, yang berdasarkan undang-undang pemilu maupun undang-undang lainnya, saya kira yang versi itu, bukan versi yang sekarang. Maka kalau Anda tanya, kenapa kemudian presiden mengalami perubahan mendaksa, saya kira harusnya ditanyakan kepada presiden. Kenapa tiba-tiba dia merahat ucapannya di bulan November, tetapi kemudian di bulan Januari, ya dua bulan kemudian dia sudah berbeda. Apakah itu berkaitan dengan tangka, suara, dan lain sebagainya, saya pikir itu saya tidak paham ya. Tapi silahkan ditanyakan kepada presiden. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.